Mereka, sorry Nambah kontrak ke 7 Aku sudah selesai bekerja dengan majikanku selama kurang lebih 12 tahun Walaupun nanti pada akhirnya di bulan 4 tahun depan Aku break ya Atau aku memutuskan kontrak dengan majikanku Jadi mungkin bakalan balik lagi ke Hongkong atau enggak Kenapa kamu gembira? Karena saya ada emisi untuk tidak jadi kukup Oh Kuntilanak Kuntilanak dia tadi habis 9 tahun kuntilanak guys Assalamualaikum sasorin teman-teman semuanya Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dijauhkan dari segala marlo bahaya By the way, aku lagi kena eksim guys Tuh bibirku biasa Ya kadang-kadang gitu ya Bangun tidur itu langsung tiba-tiba itu seperti ini Herpes ini bukan eksim ya Herpes, sorry Tuh Gak apa-apa ya teman-teman ya Jadi pembahasan hari ini aku tidak akan membahas herpesku Aku cuma kasih tahu mungkin nanti ada teman-teman yang nanya Bapaknya bibirnya kenapa dan segala macam Yaitu aku kena herpes Oh iya teman-teman Aku itu mau nambah kontrak ke Berapa ya? Ketujuh Which is Aku sudah selesai bekerja dengan majikanku selama kurang lebih 12 tahun Alhamdulillah suka duka yang dihadapi selama 12 tahun ini Yang tidak bisa semuanya itu diceritakan Pasti ada sukanya, ada dukanya Gak setiap hari itu selalu suka ya teman-teman ya Nah ini adalah beberapa dokumenku Yang nanti mau dibawa majikanku ke agency Ada ID card Kemudian ini adalah kontrak lama teman-teman Ini kemudian di dalamnya juga ada visa Ada visa ku, perkas putih Kemudian ini juga ada visa juga Ini adalah kayak semacam apa ya Untuk reminder Kalau misalnya visa kita itu habisnya Eh ya permit kita itu habisnya sampai tanggal 11 Oktober tahun 2024 Jadi sebentar lagi sebetulnya Tapi kalau mengikuti aturan pemerintah itu Dua minggu sebelum tanggal 11 Oktober itu Aku harus keluar dari Hongkong teman-teman Atau aku harus selesai kontrak aku Kalau misalnya aku gak nambah ya Nah kemudian ada paspor juga Jadi aku bakalan jelasin sedikit tentang perpanjangan kontrak Nah jadi untuk kali ini Aku tuh pindah agency guys Karena kalau kata majikanku agencyku yang dulu Dia bagus, bertanggung jawab penuh Cuma harganya agak sedikit mahal Jadi karena aku nambah kontraknya itu Cuma sampai bulan 4 tahun depan Insya Allah doakan mudah-mudahan lancar teman-teman Jadi teman-teman kalau dulu Sebelum covid itu Kalau misalnya kita mau extend visa Itu bisa sampai 6 bulan ya Tapi sekarang itu udah gak bisa Jadi kita hanya bisa extend kurang lebih 2 bulan Jadi mau gak mau harus nambah kontrak teman-teman Walaupun nanti pada akhirnya Di bulan 4 tahun depan Aku break ya Atau aku memutuskan kontrak dengan majikanku Jadi nanti sistemnya itu aku break Kayak gitu Aku break kontrak sama majikanku Kayak gitu Nah Ini sudah sesuai dengan kesepakatan ya Karena aku tidak bisa melanjutkan 2 tahun ke depan Which is Kalau misalnya 2 tahun ke depan Berarti aku kerja 14 tahun Tapi aku tidak bisa Karena Insya Allah di bulan 4 itu Kan anakku sudah selesai ujian Kemudian nanti dia akan mempersiapkan Untuk ke jenjang selanjutnya Yang mana mungkin nanti dia mau kuliah Dan segala macem Dan itu aku harus Dan itu aku harus ada di rumah Mendampingi dia Secara mental Kemudian secara Apa ya Supaya dia lebih semangat untuk ke depannya Nah Kalau misalnya teman-teman tanya Mungkin bakalan balik lagi ke Hongkong atau enggak Aku tidak bisa menjawab itu semua Intinya Semuanya Aku serahkan kepada Allah SWT Mudah-mudahan nanti di Indonesia Aku ada riski Supaya bisa selalu Membersamai anakku Bisa buka usaha Untuk nantinya aku hidup di Indonesia Itu sih untuk saat ini teman-teman Tapi jujur Aku punya rasa Apa ya Pasti ya Aku punya rasa Kayak sedih Pasti iya Kemudian kayak rasa Takut Pasti iya teman-teman Karena selama 17 tahun ini Aku bekerja Dan tiba-tiba Harus pulang ke Indonesia Yang mana aku tidak punya persiapan Apapun di Indonesia Entah itu usaha Entah itu apapun Jadi Kemungkinan Ya harus adaptasi Mulai dari nol lagi Dan doaku Setiap sholat Setiap merenung Setiap sedih Pasti doanya Minta dimudahkan Dan mudah-mudahan Bisa beradaptasi Hidup di Indonesia Nantinya Amin Jadi karena ini Kontrakku yang ke-7 Teman-teman Atau Menuju ke Kontrakku yang seharusnya 14 tahun itu selesai Tapi aku akan berhenti Di tengah-tengah Bahkan gak di tengah-tengah Kayak cuma 6 bulan doang Extend 6 bulan Nah itu nanti aku dapat Apa aja Itu nanti aku dapat Tiket pesawat Polak-balik Kemudian aku ada cuti juga Dapat cuti Kurang lebih itu 25 hari Kemudian ada Uang transport Yang mana 100 dolar Hong Kong Kemudian Apa lagi ya Udah sih Segitu Jadi itu adalah Beberapa benefit Yang aku dapatkan Ketika perpanjangan Kontrak di Hong Kong Karena sudah Lebih dari 10 tahun Jadi untuk kedepannya Entah itu 12 tahun 14 tahun 16 tahun 18 tahun Itu kita dapat Cuti 25 hari Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi 3 minggu lah 3 minggu lebih dikit Nah itu adalah Beberapa hak Yang bakalan aku dapatkan Nantinya Cuma yang Kontrak 12 tahun itu aja Aku masih ada Tiket pesawat Polak-balik Sama Cuti itu Aku masih Kalau gak salah Cutiku tinggal Berapa hari lagi ya 2 mingguan Kalau gak salah Soalnya waktu itu Aku catat kan Aku seren juga Kayak Aku ngambil cutiku Untuk ke Thailand Aku ngambil cutiku Untuk Kemana Ke Singapura Malaysia Waktu itu Jadi aku ambilnya Itu nyicil-nyicil Dan masih ada Sisa Sekitaran Kurang lebih 2 minggu Masih ada Jadi nanti Kalau digabungkan Itu Dapatnya banyak Banyak banget Teman-teman Cuma Ya itu tadi Gak tau Majikanku mau diganti Uang Atau diganti Dengan Cuti Atau Apapun Aku gak tau Insya Allah Mudah-mudahan Untuk kedepannya Lancar ya Teman-teman ya Kemudian untuk Perpulangan Sampai ke Indonesia Juga lancar Semoga Nanti Ya doa yang Baik-baik aja Kayak gitu Oke ya Jadi teman-teman Gak penasaran lagi Mbak Meme Kenapa tambah kontrol lagi Kenapa tambah kontrol lagi Yaitu Sampai nanti Anakku lulus SMA Itu sih Sebetulnya Tujuannya Kalau misalnya Untuk saat-saat ini Belum teman-teman Karena aku masih Mempersiapkan Bimbelnya Anakku Kemudian SPP-nya Setiap bulan Uang jajahnya Dan segala macam Jadi aku masih harus mencari Seperti itu Kemudian Mungkin ada teman-teman Yang confused juga Bukannya Kalau kuliah itu Malah tambah banyak Yang Moke biayanya Yaitu Nanti kita pikirkan Kedepannya Ya teman-teman Insya Allah Nanti Allah kasih rezeki Amin Amin Ya Rabbul Alamin Oke itu adalah Sedikit ceritaku Hari ini Ini Moke mau antar Cinevi Place piano Ya teman-teman Karena sudah Jam 6 sore Dan 6.15 Kita harus sudah jalan Karena dia Lestnya jam 7 malam Dia lagi makan Anaknya Jadi aku agak sakit Ya guys Nih Nggak tahu kenapa Aku sering banget Kena herpes Di bagian bibir Nggak tahu kenapa Nggak tahu kenapa Nggak TARSI TARSI Nggak Ini tidak pernah membuatnya, karena itu harus memiliki pukul yang berkumpul. Ini hanya membuatnya yang berkumpul. Ini adalah apa yang berkumpul? Saya tahu, saya tahu bahwa dia adalah Singapur. Karena bahwa 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 Singapur. Di kuburan gitu loh teman-teman. Uji nyali guys. Ini disebut Uji Nyali, Genevieve. Orang Singapur kalau ngomong bahasa Inggris itu ketahuan. Orang Hongkong juga. Jadi mereka punya intonasi sama pronouns yang berbeda-beda. Yang pokoknya bisa tahu kalau mereka itu orang Singapur sama orang Hongkong itu kelihatan teman-teman. Kalau mereka lagi ngomong bahasa Inggris. Masya Allah anginnya enak banget teman-teman. Angin sore. Halo sayang. Dia udah selesai untuk ini ya. Untuk apa ya namanya ya. Belajar itu loh. Belajar note gitu teman-teman. Dan ini saatnya dia untuk belajar piano lagi. Piano seperti biasa gitu. Kalau dulu kan setengah tahun dia belajar kayak semacam. Apa sih yang jenengnya ya. Aku lupa ya. Ya semacam kayak. Nama-nama note gitu teman-teman. Terus nama-nama. Ya kayak gitu lah. Pokoknya aku nggak tahu dunia piano ya. Dan sekarang dia piano lagi. Masya Allah. Ini cuacanya luar biasa. Bagus banget teman-teman. Nggak hujan pula kan. Ini tuh jalur kereta ini. Ini tuh jalur kereta ini. Indus gelap. Ini jalur kereta guys. Cuma keratanya itu sampai situ sih. Sampai sini kalau nggak salah. Sayang. Sayang sayang sayang. 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 What? Are you happy? Yes. Of course. Why are you happy? You can't have an Indonesian teacher. Like you have to cook food for me. Gumbel. Go-am-pal. What's go-am-pal? Gumbel. What's gumbel? Gumbel. Gumbel. Gumbel means like. You talk like. Just to make me happy. Gumbel. 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 What Indonesian слов, do you know? Apa? Apa? Baik. Bisa. Bisa. Apa? Bisa. Puntilanak. Yes. Kuntilanak 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 Tadi abis nonton kuntilanak guys Ya kuntilanak You know what is kuntilanak? Why she die? I only know she look like I only know she look like I only with my white dress With long hair With black hair And then there is baby On her tummy I saw Gendervo Can you search for me? I saw Gendervo Give me a picture Gendervo is a scary ghost Like the heroes Where do you see it? When I was 10 I think when I was 6 I was 6 Where was it at? In my room At what area? A door Show me what Gendervo Gendervo So ugly Gendervo Then I asked my mom Who is that person? I said Then my mom said My mom can't see I can't see My mom can't see it Then my mom said You just sleep Don't ignore him Then after 5 a.m The Gendervo Gone You're lying Really? Yes, you see It's so 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 sweet What? Let me show you guys Do you like this? 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 Like this? We're still watching Yeah, do you like this? jadi dia punya sepupu jadi hongkong atlet bioko-boko kucamnya baseball jadi dia sepupu sudah keliling jadi dia punya sepupu baseball sampai saat ini jadi dia digaji sama pemerintah hongkong karena sudah jadi atletnya atlet baseball sudah olimpiade kemana-mana yang cowok biasa kelemah itu loh kutilan dia mau bikin vlog uji nyali katanya nanti besar yaudah di hongkong belum ada kayaknya vlogger uji nyali di hongkong kayaknya dia tuh gak tau kenapa dia mau jadi vlogger uji nyali katanya ya sih di hongkong belum tidak 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 jadi dia karena dia karena dia Udah selesai Antor Genevieve guys Ini mau beli buah Aku tuh mau beli mangga sebetulnya Ini ada Shine mask Shine mask Tapi udah pada busuk Mana ya Gak ada ya Disini ya Harus balik lagi ke teman-teman Ini enak banget teman-teman Kok disini 20 ya Tadi di tempat itu satunya itu Cuma 14 Disini 20 guys, ini enak banget Tadi pagi aku beli satu kan Enak banget Dia juicy terus wangi gitu loh teman-teman Cuma ruganya disini Gak diskon dia Enak banget Tadi pagi aku beli satu Sudah selesai teman-teman Genevieve nanti yang jemput papa mamanya Jadi aku pulang Ini sudah hampir jam 8 Cuma masih ada waktu mahrub ya teman-teman ya Karena isa disini jam 8.20 Ini jam 7.50 Jadi aku cepet-cepet pulang Salah dulu Kemudian lanjut masak Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Sudah mengikuti vlog hari ini Mudah-mudahan ada sedikit manfaat di video kali ini Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum